selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di address bar yaitu meet meet.google.com kemudian kita enter kita tunggu beberapa saat nah muncul tampilan seperti ini selain menggunakan mengetik alamat langsung di address bar kita juga bisa mencari menu google meet atau google hangout meet di sebelah kanan email kita jadi ini adalah email yang sudah kita buka dimana email ini adalah email j-suite email ini adalah j-suite yaitu email yang ekstensinya adalah domain sekolah perhatikan emailnya ini adalah admin at semanduabayan.sch.id ini dinamakan dengan akun j-suite jadi bukan j-mail biasa dapat kita klik di menu yang berupa 9 titik kita klik saja nah disini ada aplikasi yang disebut dengan meet lengkapnya adalah hangout meet bisa kita klik ini nah nanti langsung loncat seperti ini sama kayak ini cuma beda background saja sama-sama ini adalah tampilan dari google meet oke salah satu kita tutup saja nah bagaimana cara memulai meeting atau rapat atau video conference kita tinggal klik bergabung atau mulai rapat oke sekarang kalau mulai rapat maka kita klik langsung lanjutkan tapi kalau kita sebagai peserta yang menggabung maka kita masukkan kode disini oke karena kita mulai rapat maka kita tinggal klik lanjutkan nah otomatis ini kamera sudah on bila kita ingin mematikan kamera kita tinggal klik simbol kamera nah otomatis kamera menjadi non aktif kemudian disini ada gambar mikrofon ini berfungsi untuk menon aktifkan suara kita jadi ketika ini di klik otomatis tanda silang itu berarti mikrofon non aktif nah berikutnya disini ada link yang perlu dibagikan kepada peserta rapat membagi link ini bisa lewat grup bisa grup WA grup telegram atau mungkin di kelas digital google classroom misalkan oke ini kita bagi linknya kita copy misalkan kita bagi ke grup telegram misalkan nah misalkan nanti ini ada grup matematika nusantara kita bagi linknya misalkan misalkan kita masukkan disini link itu kemudian kita kirim nah setelah itu maka kita tinggal masuk ke google meet yang tadi kita tinggal klik gabung sekarang oke kita sudah bergabung namun belum ada orang yang bergabung nah kita tunggu sampai ada orang yang bergabung kita juga bisa menambahkan orang disini ya jadi selain dengan memberikan link undangan ke grup kita juga bisa mengundang secara pribadi oke baiklah kita tutup nah disini kita sambil menunggu sampai ada orang yang bergabung nah ini adalah ada yang bergabung assalamualaikum pak wartam nah oke begitulah cara memulai video conference menggunakan google hangout need demikian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bergabung